Intro Sementara itu meningkatnya permintaan bunga hias potong petani karena hasil panen bisa semakin banyak terserap ke pasar. Namun sayang serangan hama cabuk berdampak pada kenaikan biaya operasional. Meningkatnya permintaan bunga hias potong disambut positif petani karena hasil panen bisa semakin banyak terserap ke pasar. Namun sayang serangan hama cabuk berdampak pada kenaikan biaya operasional. Setelah sempat sepi pada bulan suro, saat ini sudah mengalami peningkatan yang signifikan untuk beberapa jenis bunga yas potong Bunga yas potong jenis mawar, pikok, dan beberapa jenis lainnya terus mengalami peningkatan permintaan Dan sebagian besar bunga-bunga ini untuk memenuhi permintaan ke luar kota maupun ke luar pulau Pada bulan September ini terjadi kenaikan permintaan hingga lebih dari 50% yang dikirim ke Pulau Bali, Surabaya, Semarang, Bandung, dan beberapa kota besar lainnya di seluruh Indonesia Petani bunga di Pulau Kerto Bumi Haji menjelaskan permintaan bunga yas mengalami lonjakan dan permintaan ini biasanya akan tetap rame sampai dengan menjelang awal bulan puasa Di lokasi terlihat petani sedang melakukan pembersihan, pemilahan, dan pengepakan berbagai jenis bunga yas untuk memenuhi permintaan pembeli Pemintaannya banyak sekarang, yang banyak saya kirimin mawar Biasanya dikirim ke mana Pak saat ini? Ke Bali, Surabaya, ke Sumarang, setiap hari Berapa potong? Ya ada 5 ribu Ini biasanya kalau bulan-bulan ini sampai kuasa Penyakit yang banyak sekarang itu trip Oh tripa ya? Iya Berarti itu bunga bercocokan soklat itu Iya, iya Iwan Ikmawan melaporkan